Yo guys, welcome back again to my channel Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat guys, selalu semangat ya guys Semangat setiap hari guys Ingat guys, apapun yang sudah berlalu Walaupun itu juga 10 menit yang lalu Itu tetap masa lalu Lupakannya guys ya, keep moving on Ingat satu hal ini guys, nothing is impossible You can do this guys Nah, di video kali guys, gue ingin meng-unboxing lagi guys Yaitu apa? Da-da! Blind Box Ultraman Yang dimana gue beli di KKV Atau di KKV Nah, yang kali ini adalah volume yang ketiga guys Kenapa gue beli ini lagi guys? Karena kalau dilihat-lihat Kayaknya kalian ini suka banget sama Blind Box Ultraman ini Dan ini bener-bener lagi laris manis banget Betul nggak? Betul nggak? Betul kan ya? Betul ya? Nah, disini gue coba 3 box lagi Sebenernya gue udah pernah beli satu Dan yang dimana gue udah dapet Nah, yang gue mau ya guys ya Si monster yang dimana keren banget dan kuat banget Yaitu namanya siapa? Namanya adalah Absolute Diavolo Widih Nah, ini hoki banget guys Memang ini udah menjadi salah satu yang gue incar guys Dan akhirnya gue dapet nih Nah, kenapa gue beli lagi yang volume yang ketiga? Karena gue belum dapet si Zetanya Gue ini pengen banget dapet dia nih guys Ini nih Ini loh karakter utamanya nih guys Ini gue pengen banget Nah, kalau kalian penasaran banget di volume yang ketiga ini Bisa dapet apa aja? Ini kita lihat ya Kita lihat satu per satu Nah, yang pertama kita bisa dapet Ultraman Z Delta Rise Claw Ini yang gue pengen banget guys Ini gue pengen banget Terus yang kedua kita disini ada pilihan Ultraman Cosmos Luna Mode Ultraman Cosmos Corona Mode Terus disini ada Ultraman Medius Ini ada Ultraman Origin Ini juga gue pengen ya Ini juga lumayan Terus ada Ultraman Ribut Ngajak ribut aja lu guys Nih, Ultraman Ribut Ini juga gue pengen nih Keren juga Terus ada Ultraman Regulos Ini juga keren nih Terus nextnya tentunya Yang ini yang udah gue dapet yaitu Absolute Diapholo Terus kita ada Zeton ya Dimana-mana move Zeton ini selalu muncul ya Zeton Ini juga boleh lah Terus sama Secret Figurnya Ini gue gak tau nih Secret Figurnya apa Kalau dilihat-lihat sih Bentuknya kok mirip sama si Ultraman Cosmos ya Nanti kita lihat aja ya Kalau kita dapet Alright Nah untuk harganya sendiri guys Selalu sama yaitu 79.900 rupiah Ya kita buletin 80.000 lah Harga satu kotaknya Oke guys Saatnya kita buka box yang pertama Alright Alright Itu masih ada sticker KKV-nya guys Alright Langsung kita buka aja deh Gak usah nunggu lama-lama guys Gue penasaran banget Semoga bener-bener gue dapet Zeta Udah wangi belum? Udah wangi nih kayaknya Ya sedikit-sedikit wangi lah ya Kita liat Kita liat Kita liat Alright Kita dapet dua kantong Kalau dipegang-pegang Kita pegang-pegang lagi Coba kita pegang-pegang Ini dapet apa nih? Waduh 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 Oh ini bakal dapet Ultraman sih kayaknya Oke Disini kita dapet manual book-nya Tuh gambarnya keren banget ya Keren banget Cakep banget tuh Uh gila ini Zeta-nya Aduh gue pengen banget sih Ini gue pengen banget Ini keren banget nih Please dapet Please dapet Alright Dan ini cara rakitnya guys Langsung kita buka Yang pertama kita buka dari Stain Base Oke Kita buka dari Stain Base-nya Oke Ini pasti Ultraman Kenapa gue bisa bilang ini? Kalau pertama-tama kalian buka Stain Base Dan kalian dapet ini pengaitnya Ini udah pasti Ultraman Biasanya sih begitu ya guys ya Supaya Ultramannya bisa berdiri Oke Are you ready? Penentuan Kira-kira dapet apa? Satu Dua Tiga Gue kok deg-degan banget ya guys ya Satu Dua Oke Langsung tuang Kayaknya kita dapet Orb Bener Wih Bener gengs Wih Box pertama dapet Orb Liat pedangnya nih Kita langsung liat pedangnya Wah Gila Keren Liat nih Senjata pedangnya Cakep banget guys Ih Ini bagus banget ya Pedangnya bagus ya Gue suka nih guys Pedangnya cakep banget Ih Keren Keren Langsung kita liat hasil jadinya Yo 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 Ini bagus banget ya guys ya Enak banget nih Pas kalian pegang Bahannya lembut banget guys Enak banget ya untuk dipegang Terus Terus Untuk desainnya Gimik-gimiknya guys Detailnya Itu keren banget Liat nih Rapi banget guys Dan catnya juga Bagus dan rapi Bahkan stikernya juga Yang ada di kaki Ya di tangan Itu juga rapi banget semuanya Uh Cakep Liat nih Warna merahnya halus banget Liat guys Warna merahnya halus banget Enak banget guys Cakep banget guys Cakep Nah sekarang kita ngomongin artikulasi dulu nih Kalau diputer 360 derajat Bisa nih Ultraman Terus bisa diangguk-anggukin begini juga guys Mantap Terus tangannya bisa diputer 360 derajat Kalau sikunya Kalau kita tekuk 90 derajat Bisa ditekuk 90 derajat Terus kalau pergelangan tangan Bisa diputer 360 derajat Mantap nih Kalau badan Tentunya bisa 360 derajat juga guys Wih enak banget nih Ultraman Kalau tendang ke depan Maksimal Tendang ke belakang Maksimal juga Kalau dilipat ke lututnya Hmm 90 derajat guys 90 derajat Pergelangan kaki Pakai ball joint Jadi bisa puter 360 derajat Dan bahkan masih bisa digerakin sedikit Ke atas dan ke bawah Begini guys Widih Mantep Lebih ganteng lagi Kalau pakai pedangnya nih guys Wih Lihatlah ini guys Ultraman Orb Origin Keren Cakep Cakep Keren banget Langsung kita taruh di stain base-nya Ih Keren gak tuh guys Cakep Next Langsung kita buka yang kedua Apakah kita bisa dapet secret Atau kita bisa dapet Ultraman Z Yang gue pengen banget nih Ultraman Z Kita buka Kita buka Satu Dua Oke Tiga Tiga Langsung kita keluarin Oke Untuk manual booknya selalu sama ya guys Mirip banget Sekarang kita pegang dulu dari stain base-nya Mana stain base-nya Oke Kalau dipegang-pegang ini kayaknya Ultraman lagi guys Iya Kayaknya sih Ultraman lagi ya Ayo-ayo Please Ultraman Z Ultraman Z Kalau dipegang-pegang Pegang-pegang-pegang Pegang-pegang Partnya banyak Oh kayaknya enggak sih guys Gue ada pegang Kayak Apa ya Kayak Kayak apa ini Yang panjang-panjang gitu guys Lebar-lebar gitu Apakah ini Kita tuang Satu Dua Tiga Apa ini Uh Apa ini Uh Apa ini Coba kita lihat Ultraman Cosmos Corona Mode Ternyata guys Aduh Sayang sekali tidak dapet apa yang gue mau guys Langsung kita lihat Jadinya gimana ini guys Ini nih guys Si Cosmos Corona Mode Aduh Corona guys COVID-19 Bener gak Bener gak Corona nih guys Corona Ngomong-ngomong Corona guys ya Cepet sekali Waktu berlalu nih guys Yang dimana kita pernah dilanda dengan pandemi Nah ini deh guys ya Si Ultraman Cosmos Corona Kita lanjut lagi Kita ngomongin ini Si Ultraman Kalau dilihat sih bagus ya guys Apakah lagi bagian dadanya Coba kalian lihat disini Warna silvernya keren banget nih Warna silvernya kayak hampir-hampir silver chrome Terang banget Cantik Sticker-stickernya juga bagus Ya Enak banget Untuk secara artikulasi Semuanya mirip ya Karena konsep siku-sikunya itu Semua mirip banget Nah kita lihat lagi detail belakangnya Polos Gak gitu banyak gimmick-gimmick ya guys ya Gak gitu banyak sticker-sticker juga Sticker juga enak banget dipegangnya Bagus ya Nah disini kita dapet apa lagi guys Disini guys Kita dapet satu pasang tangan Menggenggam meninju seperti ini Terus kita dapet satu pasang lagi tangan Untuk posisi dia menembak dengan jurus yang terakhirnya Yaitu semacam beam gitu Dan tenang aja guys Ya ini udah tembak Dan tenang-tenang Dapet efeknya juga guys Nih Keren gak tuh Dapet efek juga Mantap Oke kita lanjut lagi ke box yang ketiga Yang terakhir ini guys Aduh jangan patah semangat guys Tetep masih ada harapan guys ya Walaupun tinggal satu tidak apa-apa Ayo Come on come on Keluarlah keluar Ultraman Z Delta Rice Claw yang gue pengen Come on come on Langsung kita buka Satu Dua Dan Tiga Please please dapet Please please dapet Gue pengen banget Please lah Please Dapet please Kita keluarin lagi Oke Mana nih Stain base nya Coba kita pegang-pegang dulu Oke ini Ultraman ya guys ya Ultraman Nih Dia Duh Ya Dia akal dapet Ultraman Nya Saatnya kita buka kantor yang kedua Penentuan Coba kita pegang-pegang dulu deh Aduh gue pengen banget nih Aduh please Ultraman Z Ultraman Z Kalau dipegang-pegang Gue udah ketemu senjatanya belum Senjatanya Aduh Kok gak ketemu ya Aduh Kok gak ada ya Kok gak ada ya Aduh please 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 Satu Wah gila guys Gila 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 Beneran beneran Bener serius Serius Wah asli hoki banget guys Asli 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 Wah dapet guys Seneng banget guys Gue puas banget Gila dapet Dapet guys Wah gila guys Ini gue dapet guys Gue dapet apa yang gue mau Wih 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 Mantep Langsung kita liat jadinya gimana nih guys Yo 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 Ini deh guys si Ultraman Z nya Wah gila Detailnya guys Liat ini Cantik banget Liat guys Stikernya guys Detailnya mantep banget ya Gambar-gambarnya cakep banget nih stikernya Liat bagian perutnya juga Ini bagian perut juga bagus Liat nih Detail dadanya Ini nimbul banget guys Ini nimbul banget ya Logo Z nya juga ada disini Bagus banget Liat kepalanya juga guys Liat warnanya Detailnya begitu rapi Dan sangat bagus Wih Gila Ini cakep banget Terus kita dapet armor di bagian lengan Dan bagian bahunya juga Ini bagus banget Liat Warnanya itu loh guys Bisa serapi ini gitu loh Gak ada kayak keluar-keluar Atau berantakan sama sekali Cantik ya Terus ya bagian punggungnya juga nih Ini nimbul ya Ini enak banget dipegang nih Ini nimbul Liat tuh Detail banget Detail banget Cakep banget guys Akhirnya gua dapet Untuk si Z ini guys Dia dapet Dua jenis tangan Yang pertama dia dapet Satu pasang tangan Dalam menggenggam Atau meninju Dan Dia dapet Satu pasang tangan lagi Dalam posisi terbuka Seperti ini guys Untuk pegang senjatanya Nah senjatanya mana guys Nih bentar Gua cabut dulu Nah ini nih guys Senjata pedangnya guys Pedang si jahat itu guys Keren banget Liat detail Terus ada mukanya Mukanya bagus banget ya Bukannya Bukannya jelek loh guys Ini mukanya bagus loh Muka pedangnya ini Keren banget guys Detailnya Tuh lekukan-lekukan Detailnya dapet banget tuh Cakep mulutnya juga Sangat detail lah gitu Hmm gila sih Ini mainan 80 ribu Keren banget guys Wih gila Cakep-cakep Oke guys Ini deh guys Semua yang udah gua unboxing Wah gila guys Memang ya gua bilang di awal ya guys Tangan gua lagi agak sedikit Wangi-wangi Dan ini deh guys Gua dapet apa yang gua mau banget Udah cukup Cukup Nggak beli lagi Untuk volume ketiga guys Udah dapet Z Udah dapet Orb Udah dapet si ini guys Diablo Wih keren-keren-keren Nggak apa-apa Walaupun ada si Corona Tapi it's okay lah ya Yang penting apa yang gua mau Udah dapet semua Makanya gua bilang tadi guys ya Jangan pernah putus harapan Atau hilang pengharapan ya guys ya Selalu tetap semangat Walaupun hanya tertinggal satu Tetap harus kasih pengharapan Oke guys Jangan pernah menyerah Walaupun ada juga beberapa video gua Pas gua unboxing Walaupun udah abis Bener-bener gua nggak dapet apa yang gua mau Tapi it's okay Jangan pernah kecewa guys ya Jangan pernah kecewa Karena itu belum tentu jalan buntu kalian Tetap semangat ya guys ya Tetap semangat So guys gimana menurut kalian Sehabis melihat semua ini guys Setelah gua dapet Udah tergiur untuk beli belum guys Hatinya udah gatal belum guys Udah panas belum Mau pergi sekarang nggak ke mall Ke kakafe sekarang langsung belanja-belanja Langsung ya guys ya Go Berangkat sekarang juga So guys gua pengen tau pendapat kalian Dan opini kalian Tentang ini Ultraman semua ini guys Tulis di kolom komen Dan kira-kira gua perlu nggak Beli volume 1 Volume 2 Dan satu lagi volume keempat Kira-kira gua perlu nggak Tulis di kolom komen juga guys Dan jangan lupa untuk like kalian di video gua Dan yang terakhir guys tentunya apa Share and subscribe my channel Alright guys So see you in my next video And have a nice day Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax